Kita awali sekitar Jambi. Yapobirsa guna memastikan kondisi aman dan kondusif di momen pelantikan Presiden Republik Indonesia Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabu Mengeraka. Polores Tanjau Barat, Minggu pagi melaksanakan patroli gabungan. Patroli gabungan bersama personil Kodem 0419 Tanjap, Subden POM 2, 2 Strip 2 Tanjap, Satpo PP, dengan sasaran beberapa objek vital di dalam kota Kuala Tunggal. Kuala Tunggal Beginilah suasana patroli Polores Tanjap Barat dalam melakukan pengamanan objek vital. Yang mana pengamanan objek vital tersebut dimulai dari kantor KPU, bawaslu, gedung DAPRT, gudang logistik KPU, dan area publik titian orang kayu Musti Korajo Alam atau WFC Kuala Tunggal. Dalam kesempatan ini, KUK Polores Tanjap Barat kompo Jan Banto Hasiholan mengatakan, Patroli gabungan yang melibatkan personil Kodem 0419 Tanjap, Subden POM 2, 2 Strip 2 Tanjap, dan Satpo PP ini, dalam rangka menciptakan situasi aman, dalam rangka pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Minggu 20 Oktober 2024. Sasaranja objek vital terkait dengan pemilu. Sejumlah objek vital dikunjungi untuk menyampaikan pesat. Bahwasannya pihak keamanan siap mengamankan proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya di wilayah Polores Tanjap Barat. Kami sampaikan hari ini, hari Minggu 20 Oktober 2024, kami Polores Tanjap Barat beserta kejaran terkait, dari KNI, kemudian Subden POP, kemudian Barisan POPP, masalahkan Patroli gabungan dalam rangka menciptakan situasi yang aman, khususnya kaitannya dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang berkepatan pada hari ini. Untuk sasaran, sasaran yang kami tentukan adalah sasaran terkait digital, berkaitan dengan pemilu, dari bawah seluruh KADU KPU, hubungan logistik, serta kegiatan masyarakat. Semua akan kami sempur, dan kami menyampaikan pesan bahwasannya kami, aparat keamanan siap untuk mengamankan proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, khususnya di wilayah Polores Tanjap Barat. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.